Al-Fatihah 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 semangat solidaritas sosial diaspora. Tidak hanya itu, diaspora Indonesia dapat menjadi ujung tombak promosi budaya dan kuliner Indonesia di luar negeri. Saya mengajak saudara-saudara para peneliti dan inovator diaspora agar bekerja sama dan berbagi inovasi dengan saudara-saudara di tanah air. Indonesia sepenuhnya terbuka bagi diaspora yang ingin berkarya dan berinvestasi di Indonesia. Bagaimanapun, saat ini kita semua sedang mengarungi dunia yang sedang berubah pesat. Asia sedang berubah. Demikian pula Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia juga sedang berubah. Indonesia saat ini adalah kekuatan regional baru yang memiliki global outreach. Indonesia telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Indonesia telah tumbuh sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dengan kelas menengah terbesar di ASEAN. Indonesia juga telah menjadi anggota G20. Oleh karenanya, banyak peluang yang terbuka dan tersedia untuk melakukan investasi dan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, saya secara khusus mengundang saudara-saudara sekalian, diaspora Indonesia, untuk menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk terus memajukan perekonomian Indonesia. Saudara-saudara, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak diaspora Indonesia untuk ikut mewujudkan Indonesia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera. Marilah kita wujudkan negara kita sebagai sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia. Diaspora Indonesia sebagai komunitas yang kaya dengan ide, ilmu, modal, prestasi, dan jaringan luas dapat bersinergi dengan komponen bangsa di tanah air. Let's build a great synergy for a better future for all of us. Akhirnya, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, sekali lagi, saya ucapkan selamat mengikuti Kongres Diaspora Indonesia yang sangat penting ini. Saya turut berdoa, semoga Kongres Diaspora yang bersejarah ini dapat berjalan baik dan sukses. Sampaikan salam hangat saya untuk seluruh keluarga di mana saudara berada. Sampai jumpa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.